Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Sejumlah artis tanah air mengikuti kompetisi e-sport Mobile Legends bertajuk Pertarungan Legenda. Menariknya acara itu juga diikuti oleh Muhammad Zineddin Alam Ganjar, putra dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Kompetisi e-sport Mobile Legends bertajuk Pertarungan Legenda baru saja digelar di Jakarta. Fan match Mobile Legends ini diikuti sejumlah artis tanah air, seperti Atta Halilintar, Irwan Syah, dan Raffi Ahmad. Tak hanya selebritas, pertandingan ini juga diikuti oleh Muhammad Zineddin Alam Ganjar, putra dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Sosok Alam Ganjar ternyata merupakan pro player Mobile Legends. Alam Ganjar menyatakan pertandingan ini tidak hanya menghibur, namun penuh makna karena berlatar charity. Yang aku suka dari pertarungan Legenda ini tuh, kita main, kita asik, tapi di belakangnya tuh ada nilai yang mau kita bawa, karena itu kan ada charity. Kita mendonasikan semua revenue yang didapat di sini, kita juga selain cuma memang membantu teman-temannya lain, kita juga mau gather orang lebih banyak, kita mau merangkul orang lebih banyak. Harus peka gitu terhadap kemajuan teknologi dan e-sport ini salah satu senjata kekuatan kita, karena selain sport, e-sport juga udah menjunia. Terutama e-sport, Mobile Legends ini salah satu wahana atau tempat vehicle di mana untuk mempersatukan lagi, bukan hanya anak-anak muda ya, di Indonesia tapi bisa di dunia juga bisa bergabung. Hadiah dari kegiatan ini ratusan juta rupiah, rencananya akan disumbangkan untuk aksi kemanusiaan. Dari Jakarta, Haika Fandea, TV One mengabarkan.